Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bukus Ciptawijaya, NIM 11516047. Halo, perkenalkan nama saya Cici Arti, NIM 11516041. Perkenalkan nama saya Eikal Muhammad Tangan, NIM saya adalah 11515022. Halo, perkenalkan nama saya Lisona Triutami, NIM 11516042. Oke, langsung aja kita akan menjelaskan mengenai peta. Peta sendiri merupakan gambaran permukaan buku yang dilukiskan dalam bidang datar dengan skala dan proyeksi tertentu. Pengetahuan dasar-dasar peta sangat penting sekali untuk diketahui oleh seorang ahli geofisika. Karena, sebagai seorang ahli geofisika, harus dapat memberikan informasi sejelas mungkin dengan menggunakan peta sebagai dasar penyajian yang terkait dengan keadaan bumi. Untuk jenis-jenis peta sendiri, itu terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu berasarkan skalanya, yang kedua itu berasarkan temanya, dan yang ketiga itu berasarkan letak peta terhadap bentuk muka bumi. Peta topografis sendiri adalah peta yang menggambarkan bentuk penyebaran dan ukuran dari ronan muka bumi yang sesuai dengan daerah sebenarnya menggunakan garis kontur. Garis kontur itu sendiri merupakan garis khayal tertutup yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut, yang diukur dari suatu titik ketinggian acuan, biasanya diambil dari permukaan air laut rata-rata. Untuk sifat-sifat garis kontur sendiri, ada beberapa jenis. Yang pertama itu, garis kontur merupakan garis yang tertutup. Yang kedua, nilai garis kontur dihitung dari ketinggian muka air laut rata-rata sebagai nilai 0. Yang ketiga, garis kontur tidak akan berpotongan. Yang keempat, garis kontur tidak bercabang. Yang kelima, garis kontur rapat menunjukkan topografi yang curam. Yang keenam, garis kontur yang meruncing ke hulu jika memotong suatu lombas di sungai. Yang ketujuh, garis kontur yang digamarkan dengan garis putus-putus dengan harga interval setengah dijumpai pada bagian puncak bukit. Untuk membuat peta topografi, dibutuhkan peralatan, yaitu Yang pertama, total station. Total station merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membuat peta topografi maupun planimetri. Data yang diperoleh dari pengukuran di lapangan menggunakan alat ini adalah Sudut vertikal, sudut horizontal, jarak vertikal yang menentukan posisi jarak dan beda tinggi. Yang kedua adalah statif. Digunakan untuk meletakkan total station atau prisma poligon. Yang ketiga, ada prisma poligon. Digunakan sebagai target dalam pengambilan titik poligon atau pengambilan backside maupun foresight. Yang keempat, ada prisma detil. Digunakan sebagai target dalam pengambilan titik detil. Selanjutnya, ada meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tinggi alat pada saat digunakan. Yang selanjutnya, ada kompas geologi. Digunakan untuk mengorientasikan arah utara sebenarnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendirikan statif. Dilanjutkan dengan memasang total station. Nah, jangan lupa juga nih, setelah dipasang, kita juga harus melakukan centering. Centering itu sendiri bertujuan untuk menstabilkan posisi alat total station di atas statif. Karena pada saat kita di lapangan, kondisi kenyataannya adalah permukaan tanah tidak selalu rata. Setelah mendirikan alat, langkah selanjutnya yaitu mengukur tinggi alat beserta tinggi target. Hal itu dilakukan sebagai data awal untuk dimasukkan ke dalam total station. Langkah selanjutnya yaitu mencari sudut azimut pendekatan dengan kompas atau nalset. Dilakukan dengan cara pasang kompas di atas alat, lalu putar alat secara horizontal sehingga teropong menghadap ke utara. Selanjutnya adalah memasukkan titik koordinat yang diperoleh dari GPS ke dalam total station. Hal ini dilakukan sebagai titik acuan dalam pembuatan peta topografi. Setelah koordinat tempat berdiri alat dimasukkan, maka secara otomatis dari alat akan meminta untuk memasukkan informasi titik backside. Informasi ini dapat berupa informasi koordinat backside atau informasi azimut dari titik koordinat berdiri alat ke titik backside. Setelah titik backside tersebut didapatkan, maka dilanjutkan dengan penembakan foresight. Setelah memasukkan koordinat tempat berdiri alat dan informasi backside selesai dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan pengukuran titik detil yang diinginkan. Pengukuran titik detil dilakukan mencakup luas area yang diinginkan. Oleh karena itu, lokasi detil ditempatkan pada ketinggian yang berbeda-beda. Setelah selesai dilakukan pengukuran, maka alat dapat disimpan kembali sesuai SOP yang berlaku.